Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ini kita ngebahas mini PC punya Lenovo di tipe dia center mini 01i R8 by the way ngomongin soal harga mini PC ini harganya dapat di angka 11,6 juta rupiah dan dia sudah lengkap untuk paket pembeliannya jadi kalau kalian beli gak cuma dapat mini PC, kabel power tapi juga dapat monitor punya Lenovo yang ukurannya 21,5 inch plus monitor ini bro dia sudah punya akurasi yang bagus di angka 100% sRGB jadi misalkan teman-teman kebutuhannya untuk menikmati entertainment kalian ngedesain ataupun mengolah data yang banyak nah ini pasti dicamin nyaman buat mata kalian kemudian kalau kita lihat dapur pacu dari isinya mini PC ini bro dia ini cukup ghar bro dia pakai prosesor Intel Core i7 Gen 13 yang serinya adalah 13700H terus dia dia ini desain dengan samaran 8GB uniknya misalkan teman-teman menggunakan cuma bawaan 8GB VGA cuma kedetek Intel UHD grafis tapi kalau kalian upgrade menjadi dual channel baru itu nanti kelihatan bahwa Intel Iris Xe nya nongol jadi saran saya kalau bawaan cuma 8 nambah aja bro karena nambah 8GB paling-paling cuma nambah 350.000 rupiah tapi performanya ini jauh lebih better dibandingkan cuma single channel doang lalu untuk penyimpanannya mini PC ini dia dikasih dual slot untuk NVMe dia NVMe nya itu yang satu dikasih kapasitas 512GB dan yang satu ada slot kosong sehingga misalkan merasa kurang ini masih bisa kalian expand seperti lainnya laptop untuk laptop untuk yang seri-seri gaming seperti yang kalian upgrade terus untuk yang part yang menarik untuk kita bahas adalah mini PC ini dia punya power supply yang bagus bro nah umumnya biasanya kalau mini PC itu kita pakai adapter tambahan nah kalau punya Lenovo ini dia sudah memiliki power supply dalamnya jadi kita tinggal colok aja pakai colokan listrik lalu untuk power supply ini di angka 150W dengan sertifikasi bagus bro dia sertifikasinya pakai platinum sehingga misalkan teman-teman mengkhawatirkan misalkan tegangan di rumah karena itu nggak terlalu gede untuk daya PC nya di rumah cuma 900W ini bisa dipakai terus misalkan teman-teman juga kerjanya lebih dari satu layar nah ini bisa pangkat bro karena dia punya colokan Thunderbolt sehingga kita bisa memanfaatkan tiga buah monitor satu pakai HDMI satu pakai DisplayPort dan satunya pakai Thunderbolt tadi lalu misalkan sekiranya teman-teman ingin copy data apakah nyaman banget pakai mini PC ini jawabannya enak bro di depan kita ada USB, ada Type-C terus di belakang kita juga masih disediakan tiga buah port USB plus satu Thunderbolt tadi ini akan menyenangkan bro mau pakai SSD eksternal, HD eksternal, flash disk atau yang lain colok depan belakang semua beres dan untuk kelengkapan dari iPod konektivitasnya dari mini PC punya Lenovo ini juga enak dia sudah dibekali oleh Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2 serta settingan untuk memaksimalkan performa fan nya yang posisinya ada di BIOS nah ini sebenarnya sayang sekali bro misalkan ini settingannya ada di Lenovo Vantage mungkin ini akan lebih memudahkan teman-teman ketika butuh mini PC ini untuk kebutuhan yang berat misalkan render ataupun kebutuhan mengolah data yang cukup gede sekali dan mungkin dari informasi untuk performa nya kita pasti ngasih tambahan dan data benchmark sudah kita lakukan seperti ini kawan oke bro satu hal yang perlu kalian perhatikan ketika beli mini PC punya Lenovo dia ini gak bisa kita tambahkan VGA card karena ukurannya kecil seperti ini tapi misalkan teman-teman masih ingin menggunakan kebutuhan VGA entah itu banyak render ataupun kebutuhan bermain game sebenarnya PC ini masih bisa perlu kita manfaatkan pakai colokan Thunderbolt dengan membeli VGA card arsenal ya tapi efek sampingnya kita harus mengeluarkan budget ekstra untuk beli VGA card tersebut kemudian ini misalkan kita lihat dari segi efisiensi penggunaan tempat dan juga estetikanya ini tampilannya oke banget menurut saya ini ukurannya selain kecil dia bubunya juga enak cuman di angka 1,8 kg warnanya di panel atas itu warna putih untuk yang mengelilingi di bagian samping ini warna silver di bagian bawah ini juga warnanya putih dan untuk opsi upgrade nya ini membongkannya sangat mudah sekali pertama mungkin tidak butuh bank bro ya kita tinggal tekan buka cover atas terus ada 4 buah bau setelah kita taruh bautnya kita tarik baru kita membongkannya bagian belakang itu nongol deh untuk opsi upgrade nya entah memori ataupun teman-teman bisa nambah 2 slot M2 yang ada disini dan misalkan ini kita lihat komputer yang mungkin punya segmen sama seperti ini yang paling dekat adalah punyanya si Apple Mac Mini tapi itu memang beda kasar menurut saya untuk secara desain dia Mac Mini lebih bagus dan harganya pun juga itu lebih tinggi dibandingkan punya Lenovo nya tetapnya misalkan kita lihat secara spesifikasi kalau punya Lenovo ini kan dia pakai verset Intel Core i7 dan 13 lah kalau Mac Mini itu dia pakai M2 yang garis resmi harganya itu belum pakai monitor punya Mac Mini itu diangkat 13.999.000 rupiah dan intinya si Lenovo Mini PC ini jauh lebih murah dibandingkan kompetitor tersebut kemudian salah satu tolak ukur yang mungkin bisa jadi value buat teman-teman pas mau beli Mini PC ini adalah ini Lenovo memberikan jaminan garisnya cukup panjang yaitu karena selama 3 tahun on-site jadi kalau ada kerusakan tinggal telepon ke service center Lenovo itu nanti teknisnya akan datang ke rumah kalian untuk meneran PC di hadapan kalian langsung jadi mungkin cukup sentiasa terima kasih informasi yang bisa kita berikan suka bermanfaat info mengenai Mini PC yang kecil tapi powerful untuk menunjang semua kebutuhan dan semua cukup sentiasa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos semoga bermanfaat dan salam kemudian 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 Terima kasih.